. Nasib apes dialami gadis muda asal Surabaya bernama Bella Sintia, 20 tahun, saat berbelanja baju di toko thrifting wanita, Jalan Jetis Baru Wonokromo, Surabaya, pada Sabtu siang, 31 Desember 2022. Motor Honda Beat, Bernopol L5860 MQ, yang dipinjamnya dari sang kakak bernama Laila, 33 tahun, untuk berbelanja di toko tersebut, Amblas digondol. Bella baru menyadari motor Amblas, seusai rampung berbelanja dan hendak kembali mengendarai motornya untuk pulang ke rumah. Setelah memeriksa rekaman CCTV area toko, ternyata motor dicuri oleh dua orang tak dikenal yang diduga kuat sepasang suami istri. Kakak korban Laila menerangkan, insiden pencurian motor tersebut terjadi, karena adiknya lupa mencabut kunci kontak motor. Sehingga hal tersebut memudahkan para pelaku memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencuri motor. Laila memperkirakan, kerugian yang dialaminya sekitar 13,5 juta rupiah. Apalagi di dalam bagasi jog motor terdapat STNK motor tersebut. Namun insiden tersebut sudah dilaporkannya ke kepolisian setempat, dan berharap pelaku dapat segera dibekuk. Sementara itu, pemilik toko bernama Octavia menduga, berdasarkan rekaman CCTV, pelaku seperti sepasang suami istri. Berperan sebagai eksekutor pencurian motor adalah sang pria, sedangkan si wanitanya berperan sebagai joki motor sarana aksi. Setelah pihak korban melaporkan insiden pencurian tersebut, sejumlah pihak kepolisian datang ke toko untuk melakukan proses olah tempat kejadian perkara. Pertama, orangnya belanja ke sini, masuk ke sini, terus habis itu, gak tahu terus habis itu dia keluar, karena langsung motornya gak diang. Habis itu, kekal itu tuh langsung, mbak, apa, barusan nyatakan ini motor, mereka di depan-depan kan dia dalam, terus langsung tak buka CCTV, soalnya baru 2 menit yang lalu, langsung tak liat, motornya besi di gondol orang. Itu kondisi gimana, mbak, sepeda motornya? Sepeda motornya itu, kan tak tanyakan sama kami, mbak, kok bisa sepeda motor langsung secepat itu, katanya kuncinya nyantol, mbak. Lah, terus saya tanya, SNK-nya mana mau tak melakukan ke proses? SNK-nya di Bicot, kagaknya. Duh. Kedua-dua. Orang mana katanya? Yang mana? Si korban itu? Orang mana? Bentol, bendol merisi. Orang berisi. Berapa orang ke sini waktu itu? Sama temannya? Sendirian. Belanjanya cuma sebentar. Sebetulnya yang menurut aku ya, yang ngolong itu, Kak Liat dari sisi-sisi itu, sakjanya orangnya itu mau belanja ke sini, gak niat ngambil. Tapi karena motornya itu, apa namanya, ada kesempatan gitu, motornya itu gak digunci sama dirinya. Yaudah sama orangnya, ya betul. Bapak, benar yang satunya perempuan ini? Iya. Orang dua itu pelakunya perempuan sama? Dia ke sini goncengan. Bapak, ibu itu. Goncengan, terus abis itu gak lama, lihat sepeda motor itu gak, kuncinya nyantol, enggak cepat kok langsung-langsung di bawa pulang. Jadi saya cowok itu yang ngambil motornya, yang perempuan bawa sepeda motornya. Kejadian ini baru pertama kali apa? Sudah pernah? Baru pertama kali. Sudah dilaporkan ya, Mbak? Sudah, sudah dilaporkan ke Polsek, saya kono-promo juga, terus dari Polsek juga udah kesini, sudah chatting sama saya, sudah minta, di CCTV-nya udah, terus abis itu, tak kirinya foto-fotonya, pelakunya itu. Sayangnya gak, gak kelihatan seorangnya dia masker orangnya. Sudah semua udah tak kirin, terus udah laporin ke RT sini, RT sama RW udah kesini juga, udah tanya. Terus saya bilang, kesalahannya juga dari, Mbaknya juga, karena motor itu taruh di sana itu. hampir ke jalan gitu loh pas. Kunci gak dicabut. Kuncinya gak dicabut. Jadi mudah ya? Sebentar orangnya belanja ke sini. Dengan Mbak siapa, Mbak? Fia. Mbak Fia siapa? Hah? Fia siapa? Eh, Mbak Okra Fia. Siap, maksudnya Mbak Fia. Siap. Gak ada video yang... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!